Perkenalkan nama saya Dwi, disini saya membagikan pengalaman saya pada saat pertama kali tahun 2019 Saya masuk ke dalam grupnya Pak Edward Sitorus Dimana saya mengalami banyak perubahan Ketika saya pernah mengalami suatu kegagalan Saya mendaftar beberapa kali dan saya selalu gagal Dan saya mendapatkan pengalaman hidup dan pengalaman Dimana saya mendapatkan motivasi-motivasi terbaik dari Bapak Edward Sitorus Dan semoga doa terbaik dari saya, grupnya semakin sukses dan semakin jaya untuk ke depannya Dan semoga kami yang ada di grup dapat tercapai cita-citanya Dan dilancarkan segala sesuatunya, kemudahannya dalam menghadapi masa depan kami Dan terutama buat Bapak Edward Sitorus dan sekeluarga Semoga masih sehat dan selalu sukses untuk ke depannya I and I say thank you for everything Just very close to sukses Thank you Sukses Saya Rizki Satria dari Sumatera Barat Selama berada di grup persiapan TNI Polri Yang dibimbing oleh Om Edward Saya mendapatkan banyak pengalaman, motivasi, dan ilmu-ilmu Yang belum saya dapatkan sebelumnya Selamat ulang tahun grup persiapan TNI Polri 2019-2020 Semoga sukses selalu dan semakin jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namu saya Muhammad Afal Subagio Selamat malam, Jawa Timur Saya mau berbagi pengalaman setelah setahun Masuk grup pimpinan Pahit Edward Sitorus Awal pemula Awal pemula Saya masuk Masih beranggotakan 20 orang 20 atau 25 orang Saya waktu itu Masih bertanya Sedikit yang merespon Setelah lama-lama kemudian Semakin banyak Hingga full 250-an anggota Banyak anak yang Merespon Setiap ada Pertanyaan yang dinyanyakan Saya sangat bersyukur Bisa masuk Dalam grup Pimpinan Pahit Edward Sitorus Pengalaman saya Menjadi Lebih bertambah Anak-anak Yang Kakak tingkat Kakak atau Kakak saya Berbagi informasi Dalam grup tersebut Saya sangat bersyukur Mereka Tidak belit Terhadap Pengalaman atau ilmu Yang mereka memiliki Saya Sangat senang Dan saya sangat bersyukur Semasuk dalam grup Dengan Dengan Pair Pengalaman saya masuk di Grup Edward Saya memiliki Banyak pengetahuan Untuk Negeri tes Tentara nasional Indonesia Dan pengalaman saya Tentara nasional Indonesia Saya mengetahui Tahap-tahap yang tentu mengikuti Eleksik Dan Eleksik dari Kejasmani Psiko Akademik Dan Terima kasih Pengalaman saya beruntung Saya banyak mendapatkan Contoh-contoh Tes Psiko Akademik Dan teman-teman yang judulnya saya tidak kenal dan sekarang saya kenal itulah pengalaman saya ada fakten ketika masuk di grup terima kasih terasa saya sudah bergabung di grup terima kasih terima kasih atas atas ajarannya dan dedikasinya dan juga kepada teman-teman di grup persiapan TNI Polri 1 terima kasih 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 多at Pastor saya pilih karyosun jula, sekarang saya kelas 9 SMP saya ingin berbagi pengalaman saya tentang bergabung di grup persiapan TNI Walri binaan Pak Edward Sitorus alasan saya bergabung di grup ini karena saya ingin binaan bimbingan dari anggota TNI sendiri maupun teman-teman yang ingin menaftar TNI Walri jujur saya katakan grup ini sangat membantu saya dalam meraih cita-cita saya sebagai TNI saya bilang begitu karena saya sudah mendapat pengaruh positif dari hasil sharing-sharing saya bersama teman-teman di grup ini salah satunya yaitu saya berhasil memiliki pola latihan saya sendiri dari hasil sharing-sharing saya bersama teman-teman di grup Pak Edward Sitorus ini bukan hanya sekedar latihan namun juga karakter juga dibentuk di grup ini motivasi tidak hanya diberikan dari Pak Edward namun juga teman-teman juga sering memotivasi saya baru tersadar sadar waktu Pak Edward ngomong kurang lebih masa depan itu harus diperjuangkan lakukan apapun tapi masa depan yang cerah dan bagus yang baik disitu saya berpikir bahwasannya oh ya memang masa depan itu harus diperjuangkan gak ada masa depan yang bagus tanpa perjuangan yang santai yang tidak ada halangan malah perjuangan yang berat akan menghasilkan masa depan yang cerah keandang bangsa Indonesia yang cita-citanya menjadi TNI atau Polri khususnya di grup pindahan Pak Edward Sitorus semoga dimudahkan jalannya menuju cita-citanya sebagai TNI maupun Polri saya ucapkan terima kasih untuk Pak Edward Sitorus juga tim yang mendukung di belakangnya di belakang layar saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman di grup Pak Edward Sitorus ini semoga kita dimudahkan jalannya menuju cita-cita kita sebagai TNI Polri terima kasih saya Abdul Firdaus amit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesan-pesan yang ingin saya sampaikan saya merasa sangat bersyukur sekali karena hadirnya grup 1 di inan Pak Edward hal ini membuat saya bangkit dari keterpurukan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di grup 1 yang selalu memotivasi saya untuk melangkah jauh dari posisi saya pada masa itu terima kasih juga buat Pak Edward karena Bapak saya sangat-sangat terdorong untuk terus bergerak tanpa ada kata menyerah semua dorongan-dorongan dan motivasi dari Bapak dan teman-teman semua sangat berarti buat saya untuk terus belajar agar terus menjadi lebih baik dulu semapta saya sangat jelek karena tidak ada dorongan dan target untuk mendapatkan hasil yang memuaskan push up sempurna saya tidak bisa sama sekali sit up saya hanya bisa 4-6 kali saja jadi karena ada grup ini saya termotivasi untuk terus mendapatkan hasil yang maksimal oh iya ada lagi nih berkat dorongan itu semua saya sekarang juga bergerak di pendidikan non-akademik dan saya sangat ingin membantu dan mendorong para pemuda-pemudi di sekitar saya dan memberikan wadah buat mereka yang ingin menggali potensi mereka dan bisa meraih apa yang mereka inginkan sekian dari saya terima kasih apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang kupandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang kupandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang kupandang dari awal pandang akhir ku rombak takdir kecilnya kemungkinan ku buat kocer-kacir sejarah mulai saat ku langkakan kaki ini cibiran tantangan ku undang mari sini terseok mata kaki tegar di mata hati lupakan kebiasaan buruk merat tapi kantong kosong ringan kan gerak waktukan mengisi pruni dengan emas perak rangkai kata baik-berbaik jadi kenap angkat suara ku yang tadinya senyap sebut gelap jadi luas terang bijakkan pokok cahaya benderang ingat kesombongan awal kehancuran lupa nurani saat harta bertaburan silau gemernap buat gerak tak beraturan batu satu ngantung rencana yang berhapuran apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang ya tak selamanya langit kelabu tak selamanya nasib pengadu hubah situasi hidup dan si dimutasi langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai ketik darah habis bertubi-tubi seranganku tangkis harapankan masa depanku takis walau berpeluh darah berbanding tangis yang lemah akan kuat bergantung rupa posisi belakang ke depan berubah tidak mudah beratang seyok terlambat susah selamat dekat membaca harapan takkan musnah gagal coba lagi jatuh bangkit lagi gelap malam pastikan bergantung pagi so i will try over again and again heaven's not good yet man apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang letih kaki melangkah kesah hati gelisah garis akhir pun belum terlihat ku yakin suatu hari akan datang mentari mengusir gelap dari dalam hati di balik sedar lampu di belakang panggung di bawah gemerlah penampilanku terkandung cita-cita harapan dan kerja keras putar otakku yang membran sel diperas layaknya semua orang dengan mimpi aku pun pernah hanya menatap layak tv ku jadikan kenyataan agar seimbang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang Jalanku masih panjang Dari saki yang kupandang Apapun mereka bilang Dekatku takkan hilang Jalan ku masih panjang Dari saki yang kupandang Apapun mereka bilang Dekatku takkan hilang Jalan ku masih panjang Dari saki yang kupandang Apapun mereka bilang Dekatku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang kupandang Apapun mereka bilang Dekatku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang kupandang Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Eduard Sitorus Papua Channel Yeay